Burung Merak Jantan adalah penghuni baru di hutan. Karena keindahan bentuk dan warna bulu ekornya serta kepandainya, burung Merak Jantan sangat disukai oleh semua teman-temannya, termasuk Kancil, si binatang yang paling cerdik. Setelah tinggal lama di hutan, burung Merak Jantan merasa bahwa tidak ada bulung lain yang punya bulu seindah dirinya, apalagi ayam dan angsa. Menurut Merak, bulu mereka yang paling jelek. Karena itulah, burung Merak Jantan selalu memamerkan bulu ekornya di depan keluarga ayam dan angsa. Tentu saja, hal ini membuat ayam dan angsa sangat kesal. Merak Jantan sudah mengalahkan semua hewan di hutan dalam hal keindahan bentuk, warna, dan rupa serta kepandainya. Tinggal Kancil saja yang belum dikalahkannya. Karena itulah, burung Merak Jantan pergi menemui Kancil. Hari berikutnya, Merak Jantan kembali menemui Kancil. Kali ini, Kancil sedang berjalan-jalan menikmati udara segar. Kancil sudah mendengar cerita dari teman-temannya tentang sikap Merak Jantan yang sombong. Karena itulah, Kancil tidak mempedulikan si Merak yang terus saja berbicara. Merak Jantan merasa bahwa Kancil sengaja menghindarinya. Selama ini, belum pernah ada satupun binatang tidak terpesona dengan kecantikan bulu ekornya. Sehingga Merak Jantan semakin tidak suka pada Kancil. Suatu hari, Merak Jantan mengumpulkan semua hewan. Ia pun berkata, Tidak ada yang secantik dan secantik diriku. Jika kalian punya masalah, datanglah padaku. Aku akan menolongmu. Mulai sekarang, lupakan saja si Kancil. Setelah itu, Merak Jantan menganggap dirinya adalah pemimpin. Keadaan ini membuat hewan-hewan lain merasa kesal. Mereka kemudian mengadu kepada Kancil dan berharap Kancil bisa menghentikan sikap sombong Merak Jantan. Kancil kemudian berpikir sejenak. Aha! Ia mendapatkan ide cemberlang. Mereka semua berbisik-bisik menyusun rencana. Kancil mengajak teman-temannya ke rumah Merak Jantan. Mereka berpura-pura melihat seorang pemburu. Dan meminta agar Merak berhati-hati. Kancil berkata, kami tadi melihat pemburu. Dia sedang mencari seekor burung berbulu cantik. Itu pastilah kamu. Tidak ada yang secantik dirimu. Jadi, kamu harus berhati-hati. Mendengar ada pemburu di hutan, Merak Jantan langsung berlari. Mereka meninggalkan hutan dan tidak kembali lagi. Kemudian, kehidupan di hutan pun kembali damai. Sehat dari cerita ini adalah, Anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai, semakin rendah hatinya.